Halo jumpa lagi bersama Abizar rapazia channel ngomongin soal handphone yang bootlop saya punya Asus tipe Zenfone Laser 2 dengan tipe ZE500KL dulu handphone ini pernah saya root dan ada file yang terhapus akhirnya bootlop dan selama setahun itu saya biarkan begitu saja dan saya abaikan tidak pernah disentuh lagi karena memang dari tampilannya sini casingnya saya sudah rusak jadi saya biarkan dan pernah saya install saya mau coba upgrade dengan firmware aslinya dari asus.com ternyata terjadi error dan tidak bisa di-install terjadi signature verification pilot gitu atau error 7 akhirnya saya searching ada sebuah channel di YouTube saya lupa namanya yang yang akhirnya membuat seter inspirasi untuk mencobanya dan saya mencoba handphone ini masih dalam keadaan mati nah ini untuk masuk ke recovery ini kita tinggal tekan tombol volume down dan tombol power ya secara bersamaan ini sudah saya pakai TWRP nya sudah bukan bawaan lagi ya ini saya pakai TWRP kita coba install firmware bawaan dari asus yang sudah saya download dari situs resminya untuk tipe ZE500KL ini install klik install cari di memorikan oke ya ini ini file-nya ini file-nya jelas ya file-nya sekarang kita install ya saya coba apakah terjadi error ya terjadi error apa di tulisannya nih apa prosesnya jalan error installation jfile terjadi error bagaimana mengatasi error ini ikuti caranya seperti yang saya lakukan berikut ini Hai kita memodif firmware yaitu kita siapkan dulu aplikasinya kita download display store yang pertama adalah aplikasi zar archiver ya ini zar archiver ini untuk meng-extract file terus yang kedua ada quick quick text editor penyunting text ini dua aplikasi ini yang akan kita pakai jika sudah kita buka aplikasi zar archiver nya ya nah file-nya itu saya simpan di sini di asus ya yang pertama adalah kita harus meng-extract file ini menjadi dua kita pecah dulu file-nya ya yang pertama kita ekstrak ekstrak ke ya di sini tunggu sampai selesai nanti ada folder baru yang isinya file ini juga ya kita persingkat aja tunggu ya sudah selesai dan folder juga sudah tersedia di sini ya tuh sudah tersedia sudah kita ekstrak kita kembali nah sekarang adalah kita membuka quick editor quick editor quick editor kenapa error itu terjadi nah kita harus meng-edit file di sini ya supaya nggak terjadi error lagi dan bisa di install ya ulang saya ulang ya biar jelas buka tadi file-nya ini dia kemudian klik meta-in terus ketik com plus klik Google terus klik Android nah script ini yang harus kita edit klik scriptnya nah dua dua ini ini ya ini yang kita harus kita hilangkan ya harus kita hilangkan di sini ya sudah kita tandai kita klik tanda gunting ya sampai di sini kemudian kita save nah itu yang bikin error nah setelah itu ya sini selesai kita kembali lagi ke archiver nah disini nah kita harus mengekstrak kembali ke format zip klik titik tiga di atas sini ya pilih banyak dan centang semua pilih semua pilih semua kemudian kita centang di bawah sini klik tanda gunung ya sekali lagi nah formatnya disini harus zip ya harus zip ya harus zip kita ekstrak dan tunggu sampai selesai kembali ini bisa memakai waktu kita 5 menitan lah untuk mengekstrak ini jadi saya persingkat videonya nah ini sudah hampir selesai ya sini sudah hampir selesai sudah hampir selesai ya nah file ini adalah file-nya ya di sini ini file yang asli ya yang ini adalah file asli nah yang sudah kita edit tadi berada di dalam folder ini ini adalah file yang sudah dimodif tadi ya sudah di edit sekarang kita copy ya kita pindah kita copy saya pakai flash disk disini saya menggunakan flash disk jadi file-nya ada disini ya bukan ya ini yang sudah kita edit copy pindahkan ke flash disk jadi kita klik copy ke di luar folder ya tempel tunggu sampai selesai jadi sudah bukan bawaan asus lagi dulu pernah saya install ini nah saya mau menginstal ini menggunakan flash disk ya saya sudah pindahkan file-nya ke flash disk tadi sekarang kita lihat sini ya di bawah bro di bawah kita lihat apakah dia bisa berjalan ya apakah dia masih terjadi error kita swipe disini install ya ya selek storage nya saya menyimpannya di USB eh flash disk ya oke terus cari file-nya saya nyimpannya tadi di luar folder nah ini ada file-nya ya file-nya yang tadi saya simpan di luar folder dan jika sudah kita swipe ke kanan ya kita tunggu apakah masih error dan ternyata ternyata ting 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 tidak terjadi error dia dengan mulus menginstal jadi ini dilakukan tanpa PC atau laptop jadi full di Android tunggu sampai dia menginstal dengan selesai ya setelah itu baru kita reboot jadi sambil nunggu bisa ngopi dulu ya 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 dia masih menginstal tidak terjadi error lagi ya jadi errornya sudah nggak ada jadi sudah bisa di install sudah bisa di install tunggu sampai selesai nah ya ini dia ngunci ini nggak apa-apa ini ngunci kita swipe lagi dia kebuka lagi tunggu saja tunggu saja sampai selesai tunggu sampai selesai dan sampai sini sudah selesai ya sini sudah sukses di install sekarang kita reboot di sini ya ini boleh kita cabut swipe ke kanan nanti akan di reboot nah dia langsung ngerestart ini boleh dicabut kalau sudah selesai ya nah welcome to asus artinya asus ini sudah hidup sudah normal kembali setelah setahun dia tidur diabaikan dan dibiarkan begitu saja kita lihat saja apakah dia bisa berhasil bisa masuk ke menu seperti handphone baru bisa kalau handphone baru itu baru di reset ya kayak macam di reset baru di install welcome ada tulisan welcome pengaturan baru pengaturan pabrik lah gitu bisa kalau pertama emang dia agak lama abis ini oke sudah berhasil sudah berhasil masuk ke menu sekarang kita langsung skip skip aja ya langsung skip skip aja biar cepat gitu oke berhasil ya jenphone ini sudah hidup lagi asus jenphone laser 2 ini sudah hidup lagi setelah setahun dia tidur karena bootloop waktu itu pernah di root ya terus ada aplikasi ada item yang terhapus dia bootloop dan sekarang sudah kembali normal jadi buat teman-teman yang mengalami hal serupa di asus jenphone 2 laser nya selamat mencoba jadi ini bisa tanpa PC ya tanpa komputer langsung di Android oke selamat mencoba terima kasih jenius daya selamat mencoba